Memasuki 2019 banyak orang yang mulai sadar untuk menjaga kesehatan. Buktinya, resolusi atau pengharapan paling populer tahun ini adalah memperketat diet dan menjaga asupan makanan sehat. Selain itu, berolahraga menjadi resolusi terpopuler kedua. Jauh sebelum sampai di tahun baru, orang biasanya membuat sejumlah resolusi yang ingin mereka wujudkan sepanjang satu tahun ke depan. Isinya bisa bermacam-macam, mulai dari kesehatan, investasi, kisah cinta, petualangan, gaya hidup tertentu, dan lainnya. Lantas, apa saja resolusi 2019 yang terpopuler? Mengutip survei Inc. yang dilakukan terhadap 2.000 orang di Amerika, 71% menjawab resolusi pertama di 2019 adalah diet atau makan makanan sehat. Dan ternyata tiga resolusi utama yang diimpikan banyak orang di tahun ini terkait kesehatan. Selain diet atau mengkonsumsi makanan sehat, resolusi kedua tahun ini yang ditargetkan banyak orang adalah lebih rajin berolahraga. Ada sekitar 65% yang menjawabnya. Selain itu, 54% responden menginginkan berat badan turun di 2019. Akankah resolusi ini tercapai? Di peringkat keempat dan kelima, resolusi yang banyak diimpikan orang adalah ingin hidup lebih hemat, 32%, serta ingin mempelajari keterampilan ataupun tekun mengembangkan hobi baru. Soal keinginan lebih hemat ataupun ingin menabung selalu menjadi satu dari lima resolusi teratas, sekaligus termasuk yang paling sering gagal. Bahkan kegagalan terjadi sebelum 31 Desember. Lalu apalagi resolusi 2019 yang paling banyak diucapkan? Di peringkat ke-6 ada resolusi berhenti merokok, sebanyak 21%. 17% responden juga berharap di 2019 ini bisa lebih banyak membaca. Lalu ada juga yang ingin mencari pekerjaan baru. Berharap mengurangi alkohol, serta ingin menghabiskan lebih banyak waktu bersama keluarga dan teman. Sebanyak 60% orang dewasa membuat resolusi di tahun baru, namun hanya sekitar 8% yang berhasil mencapainya. Nah, agar resolusi untuk lebih sehat dan bugar di 2019 tak hanya berakhir jadi resolusi saja, ada cara yang mudah diikuti. Pertama, perbanyak minum air putih. Pastikan membiasakan minum air menjadi salah satu resolusi tahun 2019. Air sangat penting untuk kesehatan tubuh. Dari mengatur suhu tubuh, memelihara kesehatan ginjal dan usus, menjaga kesehatan kulit, hingga mencegah dehidrasi, sembelit, mulut kering, dan penyakit ginjal. Anda pasti sering mendengar nasihat untuk meminum air putih sebanyak 8 gelas air setiap hari, atau setara dengan 1,5 liter. Ini sebenarnya kurang tepat. Institute of Medicine's Food and Nutrition Board menyatakan bahwa wanita sebenarnya memerlukan 2,6 liter air setiap hari, dan pria memerlukan sekitar 3,7 liter setiap hari. Anda bisa membiasakan diri untuk memperbanyak minum air putih dengan membawa botol minum sendiri. Selain sehat, juga ramah lingkungan. Bila ingin hidup sehat, tentu kita harus mengonsumsi makanan yang kaya nutrisi dan seimbang. Namun memilih makanan sehat saja belum cukup untuk dijadikan resolusi tahun 2019. Cara kedua untuk sehat, yang juga mudah dilakukan adalah kunyah makanan pelan-pelan. Mengunyah makanan terlalu cepat bisa meningkatkan resiko diabetes hingga 2 kali lebih besar daripada mereka yang mengunyah makanan pelan-pelan hingga lebih halus. Secara umum, mengunyah makanan dengan perlahan akan lebih memberikan rasa kenyang daripada makan terburu-buru. Selain itu, penelitian Masaki Eto, profesor farmakologi dan kedokteran di Universitas Ohu Jepang menemukan bahwa mengunyah makanan terlalu cepat ternyata membuat tubuh hanya sedikit melepaskan hormon glukagon glikepeptide atau GLP-1 dan peptida YY. Keduanya berperan penting dalam pengaturan gula darah yang berkaitan erat dengan resistensi insulin. Rutir olahraga adalah salah satu resolusi tahun baru yang populer dicanangkan banyak orang yang sayangnya sering berhenti di tengah jalan. Baiknya jangan muluk-muluk untuk memulai hidup aktif, apalagi jika Anda belum terbiasa. Awali dengan membiasakan jalan kaki setidaknya 30 menit sehari, 10 menit sebelum bekerja misalnya dari stasiun atau haltebus menuju kantor, 10 menit setelah makan siang, dan 10 menit setelah bekerja. Selain itu, menaiki tangga daripada lift atau eskalator juga bisa membantu tubuh lebih bugar. Perubahan kecil ini menurut kardiolog John Hopkins C.A.D. Endomele dapat membuat tubuh tetap aktif meski tidak berolahraga dan mengurangi resiko penyakit kardiofaskular. Jika sudah mulai terbiasa, barulah menyusun perencanaan olahraga yang lebih matang lagi. Keempat, cobalah tidur lebih teratur di 2019 ini. Memiliki pola tidur yang lebih teratur dapat meningkatkan produktivitas dan kesehatan tubuh secara keseluruhan. Kurang tidur beresiko memicu kegemukan, diabetes, hipertensi, memicu depresi, hingga membuat lebih rentan terkena penyakit jantung, termasuk serangan jantung dan stroke. Idealnya, orang dewasa umumnya butuh tidur 7-8 jam setiap malam. Maka mulailah perbaiki pola tidur lewat prinsip sleep hygiene, yaitu kurangi mengonsumsi kafein di sore hari dan dekat waktu tidur. Hindari merokok dan makan besar sebelum tidur, batasi waktu tidur siang cukup 15 menit sampai 30 menit saja jika perlu. Dan jauhkan cahaya lampu ponsel yang mengganggu. Sukaman ideal untuk tidur nyenyak adalah 20-23 derajat Celcius. Dan yang juga penting, perhatikan kesehatan mental dengan cara kurangi stres. Stres berdampak mulai dari rambut rontok, penyakit gusi dan gigi, kenaikan berat badan hingga memicu gangguan jiwa seperti depresi dan gangguan kecemasan. Ada berbagai cara sederhana yang bisa dilakukan untuk mengelola stres harian. Mulai dari meditasi, yoga, menulis jurnal, mendengarkan musik, membaca buku, menonton film hingga traveling. Juga jangan lupa untuk selalu bersyukur pada sang pemilik kehidupan.